Hai guys, aku Maisy, disini aku bakal kasih tau kalian semua DIY Pound Cases Nah, ini dia alat yang bisa digunakan untuk desain yang pertama Desainnya cukup simpel, kalian hanya memerlukan sepidol berwarna Nah, disini aku pakai solatip agar tulisan yang aku buat akan terlihat lebih rapih Kali ini aku pakai sepidol warna silver, tapi kalian bisa pakai sesuai warna yang kalian suka Kalian juga bisa berkreasi sesuai keinginan kalian sendiri Jangan lupa lepas solatip yang menempel di Pound Cases kalian Dan kalian bisa melanjutkan kreasi kalian Nah, Pound Cases yang pertama sudah jadi Gimana? Simpel kan? Untuk desain yang kedua, aku pakai Pound Cases bening warna biru Gunting Kertas origami bermotif Dan pulpen Langkah pertama yang harus kalian lakukan, bentuk pola Pound Cases di kertas origami Setelah pola terbentuk, gunting kertas dengan rapih Kalian bisa tambahkan kreasi tulisan agar Pound Cases kalian terlihat lebih menarik Nah, jadi deh! Untuk desain Pound Cases yang ketiga, alat yang digunakan kurang lebih sama dengan desain yang pertama Kalian bisa berkreasi menggunakan sepidol berwarna untuk membuat gambar yang kalian inginkan Sepidol yang aku gunakan berwarna silver sama seperti desain sebelumnya Dan tema yang aku buat adalah suasana kota di malam hari Yuhuuu, desainnya sudah jadi! Gimana? Bagus kan? Desain Pound Cases keempat sedikit berbeda Dan ini dia bahan-bahan yang harus kalian siapkan Pertama, kalian bisa pakai kertas polos berwarna sesuai keinginan kalian untuk background desain kali ini Lalu bentuk pola sesuai Pound Cases dan gunting dengan rapih Agar daun menempel pada Pound Cases, gunakan lem uhur sebagai perkat Selanjutnya, letakkan pola Pound Cases yang sudah digunting Langkah terakhir, tempelkan bunga di luar case dengan lem Nah, Pound Cases keempat sudah siap digunakan Desain Pound Cases terakhir yang akan aku buat menggunakan glitter, plastik mica, dan lem uhur Seperti biasa, buat pola Pound Cases pada plastik mica lalu gunting dengan rapih Oles dan ratakan lem uhur di dalam Pound Cases Kalian bisa gunakan glitter dengan warna yang sesuai dengan keinginan kalian Selanjutnya, taburi glitter di atas Pound Cases Dan di sini aku pakai glitter warna silver dan biru Terakhir, tempelkan plastik mica yang sudah direkatkan lem Agar glitter tidak berantakan Nah, itu dia Pound Cases terakhir yang aku buat Gimana? Simple kan? Nah, itu dia beberapa referensi Pound Cases buat kalian Jangan lupa dicoba di rumah Aku Macy pamit undur diri And bye-bye! Sub indo by broth3rmax